Halo sahabat solo bersimponi salam membangun toleransi untuk negeri kali ini kita jumpa lagi nih di acara ngomel ngobrol milenial dan di era pandemi yang luar biasa sekali dampaknya bagi kita kita masih dong tetap menggunakan total kesehatan tapi agar obrolan kita ngomel kalau kita nanti lebih gayang kita izin ya buka mas ketita ya mbak kita bisa buka ya terima kasih nah sahabat solo bersimponi ngomel kita kali ini luar biasa banget karena kita kehadiran dua beliau guru-guru yang luar biasa dari SMA Negeri 1 Surakarta boleh ya langsung kenalin ya yang pertama adalah beliau Ibu Yulianti Dewi Puntari beliau ini mengampu mata pelajaran bahasa daerah ya yang berikutnya nih ada Ibu Kurotun Ayun beliau ini pakarnya fisika di SMA 1 ya nanti kayak apa kepakaran beliau kita akan tunggu nanti obrolan kita kali ini ini aku mau sapa nih kepada dua beliau nya dengan sapa nangat saya ingin tahu hari ini hal bahagia apa nih yang dirasakan apa nih Mbak Tari Alhamdulillah hari ini luar biasa karena saya mengawali hari ini tadi dengan meeting dengan mahasiswa PPG jadi selain mengajar itu guru juga dimintai tolong oleh Universitas untuk membantu teman-teman PPG jadi seru banget dong ya nih teman-teman ya membantu teman-teman ini kan sebagai kayak ini ya cikal bakalnya guru-guru baru gitu ya Mbak ya dan ini beliau berperan nyata bagaimana menjadikan tokoh-tokoh guru yang baru berikutnya dengan guru-guru yang luar biasa begitu ya keren banget membahagiakan ya Mbak Al itu baik selanjutnya nih kepada Bu Ayu nih hal apa yang bikin bahagia di hari ini wah luar biasa karena saya kedatangan kamu dari SB terutama nomor satu ya karena di acara ini kita bisa saling berbagi apapun yang ada di kelebihan dari pihak SB maupun dari pihak sekolah bisa saling berbagi dan hidup ini harus dirasakan selalu rasa syukur yang mendalam penuh dengan ibadah dalam setiap kegiatan kita sehingga hidup kita akan lebih berbahagia di setiap saat hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini mantep kan apa aku bilang walaupun beliau ini adalah guru fisika tapi kemampuannya itu dan kehalinya itu holistik gitu semuanya masuk keren banget itu yang bikin bahagia Bu Ayun pada hari ini gitu ya teman-teman ya Mbak Tari dan Bu Ayu nih kita ngobrol santai ya kita kan nih mau ngobrol milenial nih gitu ya walaupun kita bertiga mungkin tidak termasuk kategori milenial tapi semangat kita nggak kalah dong sama yang milenial gitu kan kita pengen banget energi positif kita di hari ini bisa menular ke para milenial lainnya nih gitu ya ini aku mau ngobrolin tentang ini deh yang lagi kalau boleh dibilang viral sih viral ngetrend sih iya karena mau nggak mau emang pandemi ini dampaknya luar biasa gitu ya viral tapi kok pandemi gitu kan tapi emang inilah yang terjadi ya teman-teman kita selama hampir-hampir 8-9 bulan lah kita hidup berdampingan dengan si pandemi ini si COVID-19 ini suatu hal yang mau nggak mau emang jadi suatu hal yang harus kita jalanin kayak gitu ya dan tentunya beliau berdua ini sebagai seorang pengajar di SMA 1 Surakarta pastinya banyak hal istimewa nih yang terjadi di sana gitu kita pengen tahu nih ya Mbak Tari dan Bu Ayun nih ini deh dari Bu Tari eh maaf dari Bu Ayun dulu aja ya Mbak Tari ya saya pengen tahu nih Bu Ayun nih selama pandemi ini kan pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi banyak penyusui yang harus dilakukan bagi seorang guru nih pengen banget denger pengalaman Bu Ayun dong bagaimana sih Bu Ayun ini kalau boleh aku bilang menyiasati gitu ya mengatur strategi yang luar biasa dalam era pembelajaran jarak jauh kita silahkan Bu Ayun sebelumnya saya tadi belum salam ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke di masa pandemi ini memang banyak hal hikmah yang harus kita istilahnya kita terima segalanya ya harus dengan lapang gada dengan penuh keprihatinan seperti itu tetapi ada hal yang luar biasa juga dibalik masa pandemi ini diantaranya apa saya menyapa audien itu dengan teman-teman atau saudara sahabat solo bersimponi Oh sahabat solo bersimponi ya jadi selama pandemi ini banyak hal yang bisa kita ambil yang pertama Bapak Ibu guru sekarang ini luar biasa dalam mengajar dengan cara online yaitu pembelajaran menggunakan Microsoft 365 hampir semua guru di SMP1 Surakarta bisa menggunakan pembelajaran daring menggunakan Microsoft 365 jadi semuanya belajar itu hal yang pertama yang sungguh luar biasa perkembangan yang ada di sekolah kita kemudian yang kedua siswa-siswi kita walaupun di masa pandemi ini anak-anak itu luar biasa dalam hal satu menyesuaikan pembelajaran daring tersebut dengan berusaha untuk mencari istilahnya alat-alat IT yang bisa menerima pembelajaran Bapak Ibu guru dengan baik kemudian mencari jaringan yang dimana jaringan itu bisa silahnya digunakan untuk memfasilitasi daripada kegiatan daring dari Bapak Ibu guru dan juga yang berikutnya adalah beberapa sistem yang ada di sekolah itu sudah kita tingkatkan juga sehingga nanti ini seandainya ada anak-anak yang misalkan ada kekurangan di hal dari ini maka anak-anak bisa kita fasilitasi berbagai hal tentunya dengan alat-alat IT yang trouble atau apa bisa pinjam dari sekolah seperti itu jadi hal yang positif bisa diambil kalau masalah negatif tentunya tetap ada Mbak Profita dunia ini kan kayak ibaratnya Yin dan Yang ya ada positif ada negatifnya tapi ini menjadi satu kesatuan yang mungkin namanya orang hidup itu ya diambil positifnya itu kan biar lebih semangat untuk pembelajaran kita seperti itu mungkin bisa ditambah oleh Bukun Tari nanti luar biasa teman-teman ya maksudnya dampak pandemi ini kalau kita pikir dirasain banget pasti juga akan sangat kerasa gitu tapi dari versi Bu Ayun bagaimana bisa disikapi dengan baik dengan hal positif dan pastinya semangat banget nanti ya kita lihat Bu Ayun nih kalimatnya aja udah sangat sangat membangun ini ini energi positifnya nge-nular banget kayak gitu ke kita semua gitu Nah kalau dari Mbak Tari nih mungkin sedikit berbeda nih pertanyaannya ya ini dia teman-teman sahabat Solo Bersimponi SMA 1 Solo ini termasuk salah satu sekolah yang menjadi sasaran sekolah Adipangastuti nih ya Adipangastuti ini sekolah yang berusaha mengimplementasikan ya mengimplementasikan nilai hastalaku yang ada 8 nilai inget dong apa aja tuh hastalaku 3G lepat oke kita bareng-bareng menginget ya ada 3G lepat Gotong Royong, Grapak Semana, Kuyuhuyuk Rupun, Lembah Manah, Ewoh Pakewo, Pangertan, Andap Asa, dan Kepo Seliro hebat banget kan ya apal banget loh 3G lepatnya dan pastinya belia bodoh ini emang gak hanya apal ucapan aja nih teman-teman tapi memang langsung ini kalau bahasanya langsung menerapkan langsung ini ya kalau kita boleh bilang itu langsung mengejawantahkan gitu nilai hastalaku di dalam keseharian pengajaran beliau berdua di sekolah gitu nah sekarang kita pengen tau nih dari versinya Mbak Tarin nih Pak selama apa ya PJG ini kan ini kalau sahabat Solo Bersimoni SMA 1 ini menjadi tahun kedua menerapkan sekolah Adipangastuti nih ya pastinya berbeda banget karena yang tahun kemarin nih kan kita offline ya kita seru-seruan banget luar biasa banget kegiatannya pasti berbeda sekali yang terjadi di era pandemi ini semuanya kegiatan di sekolah Adipangastuti menjadi online gitu nah ini dari kacamata seorang Mbak Tari sebagai pengajar ya kita spesifikan kebetulan Mbak Tari ini juga wali kelas ya Mbak ya kelas berapa Mbak Tari? 10 MIPA 4 10 MIPA 4 gitu ya kita pengen tau nih Mbak Tari yang sebagai guru bahasa daerah dan juga sebagai wali kelas 10 MIPA 4 pasti selama pandemi ini banyak hal-hal luar biasa juga terjadi dengan anak-anak didiknya gitu ya boleh nggak cerita Mbak hal apa cerita apa yang menarik diantara para siswa itu selama pandemi ini yang pernah disampaikan ke Mbak Tari nih silahkan lebih banyak ke masalah teknis karena kita belajar secara daring dan dari rumah kebetulan SMA 1 menerapkan presensi juga meskipun dari rumah anak-anak tetap presensi pakeknya Kaizala nah nanti dari Kaizala itu anak-anak akan mengirimkan foto diri mereka nah foto diri dan itu semuanya kan menggunakan HP nah kemudian anak-anak tes itu juga menggunakan Bimasoft itu juga pake HP jadi selalu di HP mereka itu harus ada empat aplikasi dan semua harus ada di HP dan akhirnya mereka mengelubuh HP saya nggak kuat kalau ini terus saya bilang gini anak itu yang Kaizala titipkan ke HP ibu nanti yang presensi untuk ujian titipkan ke HP Bapak begitu ya nanti jadi yang di HP mu tinggal yang untuk mengerjakan ujian kalau gitu bisa kuat bisa nah ini saya memandangnya sebagai sesuatu yang menarik karena berarti nanti mereka di rumah itu akan lebih dekat dengan Bapak ibunya biasanya pegang HP sendiri-sendiri itu karena ada ini daring ini dan seluruhnya menggunakan HP mereka akan meminjam HP ibunya untuk presensi Kaizala meminjam HP ayahnya untuk presensi ujian dia mengecekkan dengan aku sendiri itu kemudian ada juga anak yang tidak pernah ikut daring karena apa tuh? itu kemudian saya telpon saya telpon kemudian kita tanya kok tidak bisa akhirnya kita home visit nah ternyata anak itu terlambat bangun itu ini ya terjadi kebanyakan kita semua enggak sih gitu ya karena dienakin enggak ada harus musti masuk sekolah gitu ya akhirnya kesiangan kayak gitu bangunnya bersyukur BKSMA 1 juga luar biasa jadi home visit kemudian anak itu ditanya gimana kalau kamu memang tidak mau bangun pagi jadi nanti kamu belajarnya di rumahnya Bu Untari gimana sampai di situ kan terus akhirnya dia mau masuk ya sudah gitu karena sebenarnya saya juga gak apa-apa kalau misalnya karena dia harus masuk kan mungkin karena rumahnya juga dekat boleh kok ke rumah saya terus jadi nanti kamu belajarnya di rumah saya saya bilang gitu tapi dia lebih nyaman dia bangun pagi saja tetap di rumahnya sendiri dan ini ya teman-teman jadi ini home visit ini berlaku di semua siswa atau terjadi di hanya kasus-kasus tertentu siswa-siswa yang mempunyai masalah iya kasus tertentu jadi kalau misalnya dia tidak ikut pejirin sampai beberapa kali itu sudah ada di SMA 1 oh ini berapa kali nanti ada home visit dari kita ini luar biasa teman-teman ya segitu hebatnya peran para guru ini untuk memastikan semua siswanya ini bisa belajar dengan baik mengikuti proses dengan baik pula gitu ya dengan home visit ini saya pikir perhatiannya luar biasa banget sepertinya sebatas memastikan dia harus ada di kelas tapi juga benar-benar tahu kejadian apa sih yang mereka alami gitu ya ya kayak gitu ya Mbak Dari ya oke ini aku ingin berlanjut ke Bu Ayu lagi nih ini beliau ini salah satu youtuber baru nih di SMA 1 nih oh karya-karyanya di Youtube tuh banyak banget tau nggak sih ini ini beliau beliau ini eh bagaimana Bu ini bisa ini ya membuat video pembelajaran tentang mata pelajaran fisika yang beliau ampuh tapi dengan bisa menyisipkan nilai hasil laku nih gitu ya Nah kita pengen tahu dong gimana Bu Ayu selama ini bisa ini ya oh bisa ini kalau boleh kita bilang bisa nyisipin nih nilai hasil laku ini ke dalam pembelajaran beliau boleh cerita dong Bu gimana iya yang baiklah Mbak Murfitah Wah luar biasa Mbak Murfitah memujinya sudah terlalu tinggi sebenarnya yang biasa saja ya kalau orang bilang gini eh kendiri laku tani buktilah nyatani gitu saya coba jawabnya jadi selama pandemi ini seorang guru memang harus mensiasati bagaimana agar pembelajarannya tidak membosankan siswa dan siswa juga tidak terbebani karena kalau kita mengajar dengan video tanpa di upload di Youtube itu tentunya berat itu anak-anak untuk mengamati daripada video kita oleh karena itu saya buat satu channel YouTube yang sekarang ini Alhamdulillah sudah ada 17 Mbak 17 video bayangpun teman-teman bayangpun kalau enggak seperti itu kan ya nanti kita susah juga cara ngajarnya kalau tidak disisipi dengan beberapa video yang tentunya bisa diamati oleh siswa nah jadi kita variasi anak-anak kadang kita berikan video-video melalui YouTube channel saya kalau pengen tahu tadi saya menyampaikan apa lu pasal lagi Mbak sahabat solo bersimponi ya kalau ingin istilahnya melihat daripada video tersebut bisa ketik aja di YouTube kuratu ayun nah itu langsung aja muncul semua video yang ada terutama ini untuk adik-adik siswa ya SMA kelas 11 bisa nanti ikut menimba ilmu fisika disitu jadi ada 17 video disana nah dalam setiap video yang kami buat Insya Allah disitu sudah kita sisipkan adanya 3G lepat Mbak seperti disebut oleh Mbak Profita tadi ya sudah di luar kepala kalau Mbak Profita ya Buye Brukun, Gotong Royong, Grabak Sumana, Lembah Mana, Ewopokewo, Pangertan, Ada Pasar, Sama Tepo Siro nah itu sampai sampai ikut-ikutan hafal mulai dari awal SB ke sini itu kita sudah tertarik kenapa karena 8 karakter itu benar-benar ahlak mulia betul itu jadi kalau diterapkan Insya Allah itu bisa menjadi anak-anak kita itu punya karakter yang bagus berahlak mulia juga seperti itu seperti tiba Rasul kan harus ahlaknya mulia nah jadi setiap pembelajaran kami Insya Allah kita sisipkan di 1 menit sampai 2 menit itu di awal kita sisipkan 1 dari 8 hasil laku yang ada dan kita uraikan sedikit nah Insya Allah dengan seperti itu maka nanti siswa yang kita ajar itu bisa mengimplementasikannya dalam kehidupannya sehari-hari ya kalau kita ingin memantuhnya memang susah nih karena masa dari ini kan kita hanya bisa memberikan sedangkan kita kalau melihat anak langsung perubahnya seperti apa kita masih sudah nah Insya Allah nanti kalau pandemi sudah berakhir ya Mbak ya pas kita sudah pembelajaran tatap muka kita sudah bertemu dengan anak-anak yang punya ahlak mulia Mbak nah seperti itu harapan kita sehingga kita mengajarkan akan lebih mudah ya kan tetap kita punya harapan yang bagus ya dengan cara itu hati niat yang baik niat kita kan ingin memberikan hal yang terbaik untuk siswa tidak hanya dengan materi fisika kalau saya tapi juga dengan karakter-karakter yang baik pembentukan karakter itu penting sekali karena kalau anak yang cerdas tidak punya karakter ya tidak punya sopan santon tidak punya tata krama wah kalau bagi saya itu tidak ada nilainya sama sekali yes setuju banget ini ya tapi kalau anak yang punya karakter bagus itu lebih mudah untuk dibimbing dibimbing bener walaupun dia itu istilahnya kurang di bidang fisika tapi dia karakternya bagus dan kita bisa kembangkan bakatnya di bidang yang lainnya jadi anak-anak itu punya kemampuan yang tidak hanya harus bisa fisika kalau guru fisiknya tidak harus nilai fisikanya bagus tapi dia bisa mengimplementasikan aja di tiap tugas kita itu pun kita sudah memberikan nilai bagus itu betul banget sudah ada keinginan untuk belajar itu sudah nilai bagus karena guru itu sekarang adalah sebagai fasilitator fasilitator memberikan hal yang baik memfasilitasi dan juga membimbing anak itu untuk menjadi anak yang berkarakter cocok saya sekali dengan SP cocok banget gitu ya jadi memang nyata adanya hasil laku ini kayak sebagai fondasi kuat bangsa ini gitu teman-teman bagaimana ini menjadi karakter bangsa melalui hasil laku dan ini sekolah di Bangasut itu sudah mampu untuk bisa mengimplementasikannya bisa mengejauhantahkannya kayak gitu ya terima kasih SP sekarang ini aku pengen banget nih cerita nih dapat cerita dari Mbak Tari aku biasa manggilnya beliau Mbak Tari ini kita berasa berumur seumuran gitu ya beliau ini kan wali kelas tadi ya dibilang ya wali kelas kan pasti ini kayak sebagai ini ya Mbak ya sebagai tempat kumpulan curhatan anak-anak gitu selama 8 bulan hampir 9 bulan ini pandemi berlangsung pasti banyak cerita-cerita yang mungkin seru mengharukan atau mungkin eh lucu kayak gitu Mbak dari teman-teman siswa Mbak Tari silahkan Mbak beliau ceritain Mbak untuk peminjaman laptop untuk siapa? untuk yang membutuhkan jadi kita tidak membuat kriteria harus A, B, Z itu tidak kriterianya membutuhkan hanya itu saja nah kemudian ada anak yang menghubungi saya Bu saya boleh pinjam laptop karena rumah saya baru saja kemalingan Bu jadi HP laptop yang ada di rumah milik saya dan kata saya semuanya bulan oh ya silahkan nak nah akhirnya dia datang kesini kami pinjami laptop nah peminjaman laptop ini juga untuk anak-anak itu ternyata ada beberapa juta yang meminjam jadi caranya kita mengumumkan lewat wali kelas siapa yang membutuhkan kemudian ada yang datang dan mereka juga ternyata kenapa meminjam laptop itu biasanya karena ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya gitu ya jadi ada yang Bu HP saya masuk ke laut hah gimana ceritanya? katanya ada ke laut? jadi dia itu piknik terus HPnya nyemplung ke laut ya terus nanti nyelorok idulnya yang lagi main HP-an gantian ya itu kemudian pinjam oh ya jadi memang tidak ada tidak ada persyaratan abis tadi anak-anak berani untuk meminjam karena dia memang memutihkan luar biasa banget ya teman-teman ya jadi dukungan sekolah ini gak hanya sebatas bagaimana dukungan secara keilmuan tapi juga bagaimana empatinya juga muncul salah satunya peduli dengan kondisi para siswanya yang mungkin sedang kesusahan kayak gitu ya terus ada juga yang ditanya yang tidak pernah masuk alasannya kuotanya gak ada gak ada kuota nah itu sekolah juga memberikan bantuan kuota kalau itu memang ada pengajuan oke jadi ini sebelum itu sekolah sudah memberikan kuota bantuan kuota untuk anak-anak yang memang mengajikan karena kok tidak pernah masuk ternyata ada kendalaan ya waduh keren banget ya sms1 ini kayaknya paket holistik untuk bagaimana ini yang mengikapi adanya pandemi ini bukan sebagai suatu ya yang namanya bencana oke ya bencana tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari adanya pandemi ini nah bicara tentang hikmah ada pertanyaan terakhir nih buat beliau berdua nih gitu ya yang selama PJJ ini kan pasti tadi bilang Bu Ayun ada hal positif ada negatifnya nih dan tadi kita udah sepakat kita mau berdoa mahal serius semoga pandemi ini segera enyah dari bumi ini gitu ya dan nanti nih Bu Ayun dan Mbak Tari di saat pandemi nanti udah hilang gitu ya kita kan berharapnya nggak lama lagi nih teman-teman pandeminya udah hilang gitu ya kita pengen tahu nih dari versi beliau berdua hal positif apa sih yang selama pandemi ini berjalan gitu ya yang kita alami yang nanti nih kayaknya bisa dan tetap kita pakai walaupun pandeminya udah hilang silahkan iya saya dulu ya boleh oke jadi selama pandemi ini mah harus kita sikapi dengan positif tapi nanti kalau seandainya sudah berakhir pun segala sesuatu yang sudah kita lakukan di pembelajaran online ini itu masih bisa dimanfaatkan setelah nanti kita pembelajarannya dengan tata pemuka karena disamping guru dan siswa juga personal dari sekolah pun yang sudah sudah istilahnya menguasai di bidang IT terutama guru ya sudah saya katakan di awal tadi bahwa guru itu sekarang harus bisa IT harus melek semua nih teman-teman IT gitu karena kan pembelajarnya dengan dari nah setelah nanti berakhir insya Allah hal-hal yang positif yang pembelajaran secara online ini bisa diteruskan ini untuk kita melakukan pembelajaran dengan tata muka diantaranya mungkin pada saat kita belajar tata muka kita bisa memanfaatkan adanya misalkan sharing tentang sesuatu hal dimana disitu menggunakan pembelajaran 365 bisa disitukan sesuatu hal dengan baik dengan powerpoint hasil karya siswa itu sendiri kemudian mungkin dengan tampilan dengan pen tablet yang bisa dilihat langsung pada layar di kelas ini kan sudah sudah tata muka saat ini sudah tata muka kan dengan menggunakan pen tablet juga bisa dimana disitu anak bisa tampil disitu menggunakan pen tablet yang ada karena anak sudah menguasai dan guru juga sudah menguasai juga jadi ada interaksi yang baik antara guru dan siswa jadi hal yang positif yang bisa diambil disini adalah bahwa kemampuan guru dan siswa bisa dimanfaatkan setelah pandemi selesai dan berada di kelas tersebut satu lagi ini negatifnya Mbak ditanyakan gak negatifnya kita ini aja ya karena negatif itu auranya menjadi kita kurang-kurang ini ya kurang bagus ke kita kita ambil yang positifnya gitu ya yang nanti bisa kita comot dan kita tetap pakai di era udah hilang pandeminya gitu thank you Bu Ayun nah sekarang Mbak Tari nih apa kira-kira dari versi Mbak Tari yang di pandemi ini bisa tetap kita pakai entah di pandemi udah hilang semoga pandemi ini segera berakhir yang jelas bisa dipakai adalah menghemat kertas jadi biasanya ulangan itu kan menggunakan kertas kita mencetak soal nah karena sekarang kita menggunakan aplikasi jadi nanti itu bisa diteruskan anak-anak hanya menggunakan HP untuk nanti tes tes jadi itu bisa menghemat kertas untuk tes untuk menjaga bumi kita juga nih ya sahabat-sahabat ya oke ada lagi mau ditambahin kemampuan Bapak Ibu Guru yang sudah terasa itu nanti pasti akan ditingkatkan karena sebenarnya Bapak Ibu Guru itu sering mendapat pelatihan ya Bu ya tentang pembelajaran online itu sering tapi karena tidak digunakan akhirnya tidak terlihat nah sekarang ini karena digunakan saat daring ini juga masih bisa digunakan nantinya kalau ditinggal pelatihan atau ditinggal Bapak Ibu Gurunya tugas keluar kota ini kan masih bisa digunakan jadi tetap bersama anak-anak meskipun gurunya tidak berada di lokasi iya satu lagi Mbak Provinsi oke boleh silahkan karena selama daring ini kan kita seperti yang dikatakan Bu Untari tadi ya bahwa kita banyak menghadakan workshop diantaranya adalah selain 365 dari SB juga sudah menambahkan workshop kita juga ada workshop yang kemarin kita lakukan adalah Camtasia disitu kita bisa menyetting video daripada Bapak Ibu Guru sendiri nah selain itu nanti kalau seandainya pandemi sudah selesai tentunya edit video ini bisa digunakan Bapak Ibu Guru untuk memberikan tampilan yang terbaik pada saat dia di kelas seperti itu jadi ini ya nanti para guru ini bisa memberikan materi yang nggak ngebosenin dengan media-media pembelajaran yang super kreatif kayak gitu ya jadi anak-anak itu ntar kalau udah pada masuk lagi dia di kelas nggak bawaannya ngantuk nggak bawaannya pengen segera keluar kayak gitu ya karena era positifnya di pandemi ini udah bisa kebawa nanti di era-era yang setelah pandeminya ini hilang luar biasa sekali nih sahabat solo bersimponi tapi karena mau waktu yang membatasin kita nih maunya sih ngomelnya ngomel terus gitu ya nggak henti-hentinya gitu tapi ntar jangan kuatir akan ada segmen-segmen berikutnya ngomel dengan para narasumber yang juga nggak kalah hebohnya nggak kalah kerennya gitu ya ini satu hal terakhir ingin kita sampein semua karena pandemi bukan alasan sih untuk kita tidak kreatif kita mesti jadi manusia-manusia yang adaptif gitu ya dengan adanya pandemi ini justru memicu kita ya Mbak Tari dan Luayun untuk bisa bagaimana kita bisa menggali potensi kita kita bisa jeli melihat peluang dan sekali lagi kita bisa kreatif dengan hal-hal yang ada selama ini gitu ya yang pasti nih sahabat solo bersimponi semuanya ya nggak boleh dilupain kita harus selalu jaga kesehatan baik jiwa, raga, pikiran, maupun mental gitu ya oke sekian dari aku Profita dari salah satu sahabat solo bersimponi dan karena kita mau taat potoko kesehatan kita mau pakai lagi dong maskernya ya sampai jumpa kawan-kawan sahabat solo bersimponi semuanya